Apa yang menarik, dari Tiger Barb? Ikan Tiger Barb, atau yang sering kita kenal dengan Sumatra Barb, merupakan jenis ikan hias kecil yang cukup populer di Indonesia. Ikan hias ini memiliki motif yang bagus serta karakteristiknya yang aktif, kalau dilihat-lihat mirip seperti harimau bukan? Ikan Sumatra suka sekali berkelompok, malah belakangan ini, ada varian ikan yang dapat menyala dan masuk dalam kategori Glofish, berikut ini kita akan membahas ikan Tiger Barb. Mungkin, sebagian besar penghobi ikan hias sudah tahu bentuk fisik dari Tiger Barb, memiliki ciri tubuh berbentuk pipih, bulat, dan cukup tinggi. Warna utamanya perak hingga kuning kecoklatan, dengan garis hitam vertikal di tubuhnya, di bagian kepalanya dipenuhi oleh warna merah dan coklat. Sedangkan di tepi sirip dada, punggung, dan ekor terdapat warna merah. Beberapa jenis barb juga memiliki warna hijau, contohnya saja Green Tiger Barb, yang memiliki garis padat di sekujur tubuhnya, kemudian ada juga jenis Tiger Barb Albino, di mana garisnya berwarna putih dengan mata merah dan tubuhnya oranye terang. Ikan Tiger Barb, memiliki nama ilmiah Puntius Tetrazona, yang berasal dari sungai-sungai di Asia Tenggara, khususnya di daerah Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan. Mereka termasuk dalam keluarga Saiprinida yang dapat tumbuh mencapai panjang 7-10 cm di alam liar. Mereka tersebar di bagian tengah dan selatan Sumatera. Ikan ini juga menghuni di kawasan negara Thailand dan semenanjung Melayu. Habitat mereka sendiri berupa sungai kecil, rawa-rawa, dan sungai yang bersih penuh akan tanaman. Ikan barb liar juga dapat ditemukan di perairan Suriname, Amerika Serikat, Colombia, dan Australia. Diketahui ikan ini tersebar melalui akwarium pribadi yang dilepas liarkan. Ikan tiger barb dikenal sebagai jenis hewan omnivora, karena di alam liar, mereka suka sekali memakan serangga air serta memakan tanaman dan lumut yang ada di alam. Jika dipelihara dalam akwarium, mereka dapat diberi makan seperti cacing beku, daphnia, artemia, dan pelet ikan. Jika akwarium kalian kecil dan penghuninya kurang dari 6 spesies, kemungkinan besar ikan ini akan agresif. Mengingat, sebagian jenis barb suka sekali menggigit sirip ikan lain, teman akwarium yang cocok untuk tiger barb adalah Black Tetra, Red Nose Tetra, Ikan Zebra, Red Eye Tetra, Ikan Pelangi, Ikan Sapu-Sapu, Koridoras, dan Ikan Glowfish. Sedangkan ikan yang tidak cocok digabungkan dengan ikan Sumatra yakni, Ikan Cupang, Gurami Kerdil, Manfish, Ikan Komet, dan ikan yang memiliki ekor panjang lainnya. Ikan Sumatra memang tipikal hewan agresif, terutama ikan jantan yang sering bertikai satu sama lain. Untuk memelihara ikan tiger barb cukup mudah. Sediakan akwarium berukuran 60 cm dengan temperatur kisaran 25-27,8 derajat Celcius. Sesuaikan pH air antara 6,5 sampai 8,0, Ikan ini bertingkah aktif dan juga agresif, khususnya terhadap ikan jenis lain. Apalagi jika ruang dalam akwarium sempit dan penuh dengan ikan jenis lain. Beda halnya jika memelihara 6 spesies dalam akwarium yang luas, serta makanan yang cukup, membuat mereka dapat hidup dengan rukun, tambahkan substrat berpasir dan bebatuan kecil yang ditata dengan baik. Untuk tanamannya, bisa menyesuaikan selera dan dompet kalian, tanaman tersebut dapat digunakan untuk sembunyi dan tempat berteduh. Berikan juga ruang lebih, agar ikan ini dapat berenang bebas, Ikan tiger barb suka mendiami lapisan tengah, ganti air minimal 1 minggu sekali untuk mendapatkan kualitas air yang baik, setidaknya 25% dari total kapasitas akwarium. Cara membedakan jenis jantan dan betina tidaklah sulit. Pada usia 6-8 bulan, tiger barb sudah dapat berkembang biak. Jika belum memasuki usia tersebut, pasti sangat sulit untuk membedakan mana yang jantan dan betina. Ikan jantan memiliki warna merah terang di bagian mulutnya, sedangkan betina tidak memiliki ciri tersebut. Selain itu, ikan betina terlihat lebih gemuk dan besar. Ikan tiger barb juga memiliki jenis varian lain seperti, tiger barb balon, green tiger barb, albino tiger barb, tiger barb slayer, dan jenis yang baru yakni glowfish tiger barb. Itulah tadi penjelasan tentang ikan asal Indonesia bernama tiger barb. Bagaimana, apakah kalian suka ikan ini? Atau hanya lihat-lihat saja di toko ikan terdekat? Komen di bawah ya! Jangan lupa untuk subscribe, like dan nyalakan notifikasinya, untuk request bisa langsung DM di Instagram kami di jajan ikan hias, sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!